Reza Oktovian Warga Jakarta yang terpaksa tinggal di emperan jalan karena tak mampu membayar sewa kos. Aku tahu mereka orang-orang baik. Aku mengajak influencer, selebogram, orang-orang kaya, satu atau udah cukuplah. Ayo kita patungan sewa lapangan basket denganku selama 1-3 bulan untuk mereka tinggal. Kalau kamu melihat cuitan ini dan punya nomor teleponku, kirimi aku pesan atau telepon. Atau bisa kontak lewat Instagram. Warga yang kehilangan tempat tinggal itu tak sanggup membayar biaya sewa kos semenjak wabah virus corona COVID-19 menyebar. Rata-rata mereka kehilangan pekerjaan karena tak bisa lagi berdagang. Ada juga yang menganggur karena perusahaan tempat mereka bekerja tak lagi beroperasi semenjak corona. Menurut Reza, para tunawisma itu wajib dibantu karena mereka tak ada pikiran untuk berbuat jahat meskipun hidup mereka susah. Orang-orang baik kayak mereka, yang udah susah, masih enggak ada pikiran buat jahatin orang di jalanan, itu wajib ditolong. I repeat, wajib ditolong, tulisnya. Ia pun mempersilahkan warganet untuk memotret cuitannya itu, untuk kemudian dibagikan kepada mereka, yang sekiranya bersedia membantu mewujudkan keinginan Reza Arab. Silahkan capture tuit gue di atas, kasih ke orang, yang menurut lo capable buat bantu. Enggak usah banyak-banyak. Dua orang cukup. Hingga pertama kali dituit oleh Reza Arab, sudah sebanyak 18.000 retuit, dan 28.000 like, hingga saat ini. Dia juga kembali membuat tuit, kalau belum ada respon, baik dari pemerintah, maupun orang di luar sana. Ingat tweet saya tadi malam pertama-tama, tidak ada idola, terindah anda yang menghubungi saya. Tetapi, pemerintah kita membacanya, dan sekarang kita ada di sana. Eieie, kita buat ini teman-teman, terima kasih untuk suaramu. Saya akan segera memberi anda update-an selanjutnya. Dan benar saja, tidak lama berselang, cuitan Reza Arab Oktavian mendapat sambutan baik dari pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta, yaitu Gubernur Anis Baswedan. Di dalam cuitan Reza Arab Oktavian, dia mengatakan, kalau sudah ditelepon oleh Gubernur Jakarta Anis Baswedan. Halo, ada update-an terbaru, aku baru saja ditelepon oleh Gubernur Jakarta Anis Baswedan. Dia mengatakan kepadaku, kalau sudah melihat tuitku dan mengapresiasi suaraku, tentu saja pak, kata Reza Arab. Dan sekarang, timnya sedang mempersiapkan beberapa gor, tempat tidur, makanan seperti dapur umum dan semua kebutuhan lainnya. Lanjut dari cuitan Reza Arab, bahwa dia, Gubernur Jakarta Anis Baswedan, berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan yang tersedia, dan berjanji untuk terus berbagi kesadaran tentang ini. Tapi aku berpikir, ini tidak cukup, dan adil untuk mereka. Maksudku untukku, untuk mereka, yaitu Gubernur Anis Baswedan, dan timnya, masih membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan duduk saja, dan tunggu perintahku, cuit Reza Arab Oktavian. Lalu mencuit Reza Arab menjelaskan bahwa tidak ada agenda politik di projek ini sama sekali. Itu pertama kali kita berbicara satu sama lain, dan saya tidak bermain politik. Ngomong-ngomong, bahasa Inggrisnya sangat baik, dan suaranya sangat ratur. Semua katakan padaku, ini sebuah suka atau apa. Dia juga mengucapkan terima kasih ke Ed Sinta Bubu yang sudah membuka jalan, sampai Gubernur telepon gue. Aku masih berpikir, siapakah orang itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!